Welcome back to my channel Oke balik lagi sama gua Prasetyo the channel Prasetyar di video kali ini gua bakal bahas soal fantasy Premier League yang beda dari biasanya kalau biasanya gua bahas soal Top Eleven kali ini gua bakal kenalin kalian game baru yakni fantasy Premier League jadi maksudnya baru ini bukan game yang baru rilis tetapi baru di channel ini untuk gua kenalin Nah jadi fantasy fantasy Premier League ini merupakan game yang sangat viral di kalangan para expert sepak bola khususnya fans Premier League jadi buat kalian yang gila bola banget tetapi gak tahu game ini game fantasy ini kalian sangat disayangkan karena tidak bisa merasakan atmosfer emosional kekhawatiran dan galau seminggu atau sebulan bahkan karena Pak nanti kalian pasti tahu nah jadi disini gua bakal kasih gambaran sedikit game fantasy seperti ini adalah game yang dimana kita membentuk sebuah tim yang diproyeksikan tim itu diisi oleh pemain-pemain berbakat atau bukan berbakat sih tapi pemain yang akan menghasilkan poin banyak Oke di setiap minggunya nah poin tersebut didapatkan dari berbagai hasil maksudnya dari jika pemain mencetak gol juta asis clean sheet atau keeper juga bisa save penalty nah ada juga pengurangan poin yakni melalui kartu merah kartu kuning nah pokoknya mikro gamenya bakal gua jelasin mungkin lebih dalam di next video kali ini gua bakal terangin bagaimana cara mendaftar di fantasy Premier League Oke langsung aja kalian buka browser kemudian kalian cari dengan keyword fantasy Premier League kemudian kalian klik website ofisinya kenapa gua kasih contoh di website official karena lu biar lebih muda nanti gua bakal kasih contoh di aplikasi yang bisa gua gunain karena itu karena ini untuk pemula kita cari yang gampang terlebih dahulu nah kalian daftar aja di register to play fantasy Premier League kalian klik sing up now nah disini kalian disuruh memasukkan data pribadi kalian isi aja sesuai data asli kalian karena apa Bro game ini itu sangat viral jadi banyak orang yang atau bahkan website website terkenal atau website besar yang membuat liga FPL dan hadiahnya itu banyak ada yang laptop lah ada yang duit tunai ratusan ribu bahkan jutaan ada yang berupa pulsa tiap bulan dapat pulsa nah itu tergantung masing-masing yang punya liga kalian pinter-pinter aja cari liga carinya dimana di grup Facebook juga banyak Nah kenapa gua saranin masukkan data pribadi karena nanti kalau juara biar nggak ribet udah juara tapi data palsu nah nanti hadiahnya nggak bisa di confirm Nah kalau kalian pengen bikin akun coba-coba nggak apa-apa tapi cari liga yang liganya main-main atau hanya untuk eksperimen oke kemudian kalian isi aja nama sesuai Oke kalian bisa disini gua kasih pastyo kemudian tb kemudian password nah disini kalian negara pilih Indonesia aja agak kebawah dikitari yang huruf i untuk apa untuk kalian misal kalau akun kalian bisa melihat persaingan antara manajer-manajer di Indonesia jadi nanti kalian bisa lihat Wah di Indonesia gua peringat berapa nah di mobile number untuk kalian para maksudnya yang baru daftar baru tahu game ini disarankan sangat disarankan untuk memasukkan nomor HP kalian untuk apa ya untuk misal kalau akun kalian lupa password Nah kalian bisa balikin lewat nomor HP dan lain sebagainya pokoknya banyaklah manfaatnya nah berhubung disini gua udah buat akun utama yang lain kali ini gua bakal enggak masukin nomor HP di mobile number ini Oke langsung aja klik next selanjutnya kalian bakal disuruh milih klub favorit kalian beli aja misal disini gua ngefans besam ya udah pilih besam kemudian klik next nah disini kalian akan ditawari informasi apa saja yang kalian minati untuk dikirimkan lewat email nah kalian checklist aja semua sesuai keinginan kalian sih tapi kalau kalian mau ngikutin gua juga nggak apa-apa kalau kalian pilih seperti ini nah yang terpenting di kalimat ahef read and agree to the terms and condition kalian cek saja artinya setuju udah kalian sudah pasti tahu lah kemudian klik complete registration nah kalau kalian sudah mendapat di notifikasi seperti ini kalian buka email untuk mengkonfirmasi proses verifikasi Oke Mari kita buka email masing-masing Oke kita sudah berada di Gmail kalian akan mendapati email balasan seperti ini langsung dapet kok nah kemudian kalian langsung aja klik aktif akun untuk mengaktifkan akun karena disini jika tidak mengaktifkan akun dalam waktu 21 hari maka akun itu akan hangus nah kemudian kita klik aja aktif akun nah jika kalian sudah mengetuk aktif aku nanti kalian bakal di direct ke sebuah website seperti ini nah email address sudah terkonfirmasi kemudian kalian bisa langsung login aja untuk mengetes ingat emailnya tadi apa misalnya ini passwordnya klik login nah pilih squad selection nah disini kalau gua jelasin lebih dalam lagi bisa sampai satu jam nah jadi untuk membeli pemain oke jadi gua kasih sedikit gambarannya gambaran mengenai ini jadi kita ada 15 slot pemain kita disuruh belanja nih pemain di sebelah kanan ini dengan dana 100 dollar nah itu harus melengkapi semua pemain yang disini masing-masing klub ha maksimal hanya tiga pemain jadi misal main Liverpool maksimal 3 City 3 MU 3 Chelsea 3 nah bawahnya maksimal tiga nah kalian sebelum gua kasih video khusus 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 untuk membeli pemain seperti ini kalian bisa coba-coba pelajari dulu pemain atau mencoba belajar melengkapi pemain sesuai dana yang ada namun kalau mau lebih tahu lebih dalam lagi cara menganalisis untuk membeli pemain kalian bisa nonton video selanjutnya kali karena gua bakal bahas spesial tentang cara membeli pemain di FPL oke cukup sekian video kali ini semoga kalian ada gambaran tentang fantasi Premier League terima kasih yang udah nonton jangan khawatir buat temen-temen top 11 gua bakal update juga soal top 11 ini untuk biar biar nggak bosen lah Oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati